Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan kejadian pohon tumbang yang menimpa perkembangan pelajar di objek wisata hutan Pinus Talatala, Genjematan Tompobulu, Kepaten Maros, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 29 Januari 2022 kemarin. Pohon tumbang terjadi setelah angin kencang menerjang daerah itu. Akibat kejadian ini, sejumlah pelajar asal Makassar tersebut tertimpa pohon tumbang. Dua di antaranya tewas, sedangkan empat lainnya harus jalani perawatan di puskesmas terdekat. Kegiatan perkemahan SMK-SMPT Makassar ini sejatinya untuk penerimaan anggota baru paski berakan. Ada sekitar 20 siswa yang ikut dalam kegiatan ini, namun perkemahan ini berakhir tragis. Sementara melaksanakan kegiatan, tiba-tiba hujan keras dan angin kencang, sehingga langsung ada dua pohon pinus yang tumbang. Ada berapa orang Pak jadi korban dalam kegiatan ini? Korban yang meninggal dunia di tempat ada satu orang, dan meninggal di puskesmas satu orang, dan korban luka ada empat orang. Rata-rata yang korban luka ini luka-luka mana? Rata-rata luka ini adalah luka dalam, ada juga luka di kepalanya, sehingga yang meninggal di tempat itu tertindis dengan pohon. Terima kasih.